Salam dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat hari ini dari Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal alanya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Haleluya. Di sini kita lihat Alkitab dengan jelas mengatakan Mereka yang mengenal alanya dalam bahasa Inggris dikatakan akan melakukan hal-hal besar. Haleluya. Bagaimana kita melakukannya? Pertama, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mengenal Tuhan kita. Artinya Kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai otoritas universal, global di seluruh alam semesta. Dan ia tidak sendiri tapi ia mempunyai kerajaan yang supernatural. Dan kedua. Kita harus tahu bahwa ia punya kuasa. Haleluya. Tanpa kuasa tidak ada gunanya. Jadi ia punya kuasa. Dan kuasa itu Apa kuasa itu? Itu roh kudus. Bukan oleh kuat dan keperkasaanku tapi oleh rohku kata Tuhan. Dan roh kudus itu siap ada bersama kita bagi kita. Yang ketiga kita harus punya iman. Alkitab mengatakan tanpa iman jangan mengharapkan sesuatu pun dari Tuhan. Yang keempat. Kita harus nantikan roh kudus untuk mengajar kita dan memberitahu kita strategi-strategi. Karena di Alkitab kita lihat Tuhan juga kalau melakukan sesuatu memakai strategi. Yang kelima. Yang kelima. Mengucap syukurlah sebelum hal-hal itu terjadi. Jangan sudah terjadi baru mengucap syukur. Tapi sebelumnya kita sudah dengan iman mengucap syukur percaya bahwa hal-hal itu akan terjadi. Ingatlah Joshua dan banyak orang lain di perjanjian lama termasuk Daud. Para imam berjalan di depan memuji dan memuliakan Tuhan menyanyi. Haleluya. Haleluya. Puji-pujian membawa kemenangan. Jadi lima hal ini. Biarlah diketahui dan dilakukan oleh anak Tuhan sehingga mereka bisa melakukan suatu hal-hal yang besar. Mari kita berdoa. Bapak akan datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah anak-anakmu yang saat ini bersama kami berdoa mereka melakukan hal-hal besar. Di ofis, di bisnis, apa pun mereka lakukan, di mana pun mereka lakukan, mereka akan memiliki sukses. Baik di kantor, di bisnis, di tempat dimanapun mereka pergi biarlah kesuksesan mengikuti mereka. Dari nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.